selamat menikmati siapa yang keluar-luan hasil tesnya? saya hasilnya? negatif jadi mas guru di dalam juga dianggap sebagai pasien? iya benar dianggap sebagai pasien? iya kemudian dilakukan pengetesan dan protokol yang juga? iya sama? sama kemudian mas guru di tes web? iya hasilnya? hasilnya negatif negatif, kasih kabar ke sini bapak kasturi, ada kabar negatif? sangat bersyukur kita saya itu benar-benar lupa atau negatif pas yang masuk itu sudah dalam hati saya itu sudah kekhawatiran itu selalu berkecanggung bapaknya pasrah pasrah karena dua buah hati saya itu ada di jalung iya jadi yang bisa saya lakukan hanya berserah berserah pada senahan dan memohon agar Tuhan memberikan itu setelah saya berapa hari itu Pak Adaswat terus nanti umu sampai sabtu itu Pak Adi iya sampai sabtu itu tiap malam saya selalu berserah sama Tuhan saya berserah mohon pada Tuhan agar yang berjadi itu ya Pak Adi puji sana kemudian mendengar hasil pertamaran negatif Mas Guru saya dengar percaya itu dari Bapak Ibu saya tahu saya selalu puji Tuhan tetap sehat di sini saya kebetulan semoga Tuhan semoga negatif ibu Yanni pendengar kabar Mas Guru dan mas tes pertamanya negatif apa yang dirasakan terima kasih Tuhan Yesus saya lompat-lompat saya masuk di sini Ibu Silma masuk di informasi kabar bahwa negatif saya langsung mengucap syukur langsung bersimpu langsung bersimpu langsung mengucap syukur kepaduan oke puji Tuhan selanjutnya kemudian kita masih menunggu lagi tes berikutnya dan akhirnya tes ke-2 keluar Mas Guru juga negatif ya tentu perasaan akan lebih bersuka cita lagi ya menjadi apa membuat kita harus banyak bersama remas ATP karena tidak bisa keluar bersamaan yang kedua nah disitu kita seperti tahan apa ya seperti seperti mahu maaf orang mulas tapi gak bisa berpengar gitu ya gitu ya kayak mau melahirkan tapi belum bisa keluar kayak gitu kayak gitu rasanya ya 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 kemudian akhirnya sebelum tes web ATP yang kedua keluar ada lagi berita yang membuat kita sangat terkejut yang dimana organ fungsi ginjal Mas Edgar itu ada gangguan setelah mendengar kabar itu padahal ada tim sudah pergi menjemput tapi dibatalkan apa yang dirasakan Bu Yohani saya juga menangis bisa saya hanya menangis ya menangis ya lebih berdua supaya itu saya menunggu di sana lama itu lama apa jam terus saya lihat ibunya ini kan semakin down gitu kan ya terus saya berusaha melewatkan ibunya ya kamu harus kuat ini ini memang harus prosesnya seperti ini ya walaupun di dalam hati saya itu juga berat sekali kami kan memikirkan abangnya juga abangnya ini sudah harapannya sudah seneng adiknya bisa pulang tapi tiba-tiba ada informasi seperti itu terus kemudian saya masih menunggu menunggu dan berdoa semoga saja ini bisa pulang sore ini terus sore itu ada informasi dari Bu Silpa bahwa memang tegar belum bisa pulang sore ini karena ada masa tadi hijau kekuatan yang dari dalam saya untuk memberikan kabar pada abangnya bahwa sore ini belum bisa pulang mas buru mendapatkan informasi belum bisa pulang sore itu itu seperti marah seperti marah soalnya dari pagi itu kegembiraan itu seperti naik mobil 200 km gitu ya jantung itu berdeku kecang tiba-tiba ada kabar seperti itu nge-ramp ke dada itu kabar belum boleh pulang apa yang dirasakan kalau langsung saya merasa kayak saya cuma pengen itu segera dilepas itu impusnya impusnya saya nggak mau inget tegar lagi saya nggak pengen buat dia kayak diiket terus dia berusaha untuk berotak pengen melepas itu itu yang mungkin bikin saya nggak kuat kayak kakaknya sendiri mengiket dia seperti itu kayak gimana gitu yang dirasakan kandi disini semua pokoknya seperti belakang kita gatau tapi nggak bisa digarung nah itu peristiwa itu jadi saya ikutin terus dan saya memahami soal itu dan akhirnya kemudian pagi-pagi benar suster Johana Denny menyampaikan bahwa hasil tes ATP negatif dan kemudian boleh pulang hari hari apa itu kemarin hari hari Senin Senin 19 18 Mei 2020 apa yang dirasakan Pak Kasuri waktu saya buat berita itu saya saya suka cita sekali tapi belum belum saya ungkapkan saya masih teropaya kemarin belum pernah belum berani menyampaikan masih 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 terutama dengar swab yang keduanya negatif itu saya sudah seneng sekali dan saya sama ibunya seneng tapi belum bisa mengungkapkan seperti yang kemarin gitu pastinya belum saya kasih tahu sampai sore belum saya kasih tahu tapi yuk buji suku buji dua sudah cepat kabar yang seperti itu ya pasti yang boleh bagaimana saya juga suka cita kalau mendengar cerita kalau hari ini Senin itu bisa pulang saya seneng terus bapaknya bilang gini hari ini bisa pulang tolong jangan kasih tahu pas duduk nanti kecewa saya takut menguatkan dia jadi perubahan perubahan sangat cepat terjadi ya pagi begini siap begitu sore lain lagi ya itu membuat dalam suasana situasi yang emosi kita dipermainkan luar biasa ya dipermainkan luar biasa dan akhirnya puji Tuhan yang terakhir Pak Kasturi setelah kita mendapatkan hasil mas guru swabnya negatif mas tegar swabnya negatif dia juga sudah bisa jalan dan berbicara dan hidup normal dan sekarang proses pemulihan apa pengalaman rohani yang didapatkan Pak Kasturi jadi selama peristiwa ini sebuah negara mengalami sakit seperti ini dan sungguh saya merasa bahwa saya itu harus mendekat dengan untuk menyalahkan segalanya segala lagi ke depan Tuhan Yesus kalau saat ini mungkin karena kehidupan saya kurang deket lah sama Tuhan sering berontak sama Tuhan melalui dimelalui apalah sering-sering kami berontak saya hari ini hari ini tidak terjadi saya sadar memang saya tidak bisa hidup sendiri kalau tidak saya harus menyerahkan hidup saya hidup kamu sebuah hidup Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu yang punah segalanya untuk kehidupan pribadi saya dan ketua jadi ini yang biasa setiap malam saya selalu mengucap suku mengucap suku dan mengucap suku selamat di sini dan ini suasana di sini membangun saya terus terima kasih Tuhan Yesus Mbak Yohani Mbak Yohani Mbak Yohani dengan peristiwa ini saya perlu berdoa walaupun saya sambil berjalan saya tetap berdoa saya yakin dengan saya karena Tuhan yang menyenangkan anak tegar dalam saya maka Tuhan pun bertanggung jawab atas anak tegar dalam segala hal itu yang saya yakini itu janji Tuhan dan ini ditepati itu tetapnya kami bersyukur sekali karena saya merasakan kesukaan yang luar biasa selamat saya di sini ada kemunuran ada kesusahan dan kami semakin dikuatkan untuk lebih dekat berbau dan dekat pada Tuhan Yesus Mas Guru Mbak Yohani Mbak Yohani Mbak Yohani kita jauh kita merasa sendiri kita merasa dari sini saya mengerti kalau Tuhan rancangannya itu sungguh luar biasa jadi benar-benar kalau Tuhan mau dia mau jadi kalau Tuhan mau kita sakit dia sakit kalau Tuhan berkasat dia pasti sembuh jadi dari situ saya merasa kalau kita harus siap kalau begitu kita harus sekuat dengan kesehatan kesehatan yang luar biasa tapi dengan saat itu dengan adanya seperti ini juga saya mengatakan kepada Tuhan karena kami coba berkumpul di dua oleh saya sendiri saya sudah lama tidak sama tegar akhirnya saya tegar sama tegar juga itu meskipun keadaannya seperti ini mungkin ini sebagai pengingat buat saya dari Tuhan kalau saya punya adik tegar dan saya harus tetap berdoa buat tegar selalu siap untuk tegar dan selalu hadir untuk tegar keadaannya saya harus mengitap syukur sekali kalau saya itu diberi tegar dari ibu dari bapak tegar dan saya lain keluarga ini saya tetap mengitap tukur seperti ini itu adalah rencana Tuhan yang mungkin nanti akan seperti apa saya tidak tahu tapi rencana Tuhan saya terpasti indah pasti rencana Tuhan akan selalu indah masih ada satu segmen lagi Mitra dan sahabat ikuti terus Elsa Puan dan Ritson Banyojo Mitra dan sahabat kembali lagi bersama Ritson Banyojo dan Elsa Puan masih dalam perbincangan bersama keluarga hemat keluarga kuat yang luar biasa baik di segmen terakhir ini Pak Kasturi, Bu Yohani dan Mas Guru kira-kira rasa ungkapan syukur dan terima kasih yang bergelorna dalam hati dalam perasaan dalam pikiran dalam seluruh tubuh dari ujung ramu sampai ujung kaki ingin disampaikan kepada siapa? silahkan Pak terima kasih terima kasih jadi dengan kejadian ini dengan kembali dengan kejadian sehat kami yang pertama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru selamat kami Allah dan Juru selamat saya dan selanjutnya kami juga mengucap terima kasih kepada pembina pengawas dan pengurus jayasan jayasan asapan yang sudah dengan sekena batin mendukung di dalam doa kepada anak buatan kami tegar dan juga buruk untuk kesembuhannya untuk sehat kembali sehingga Tuhan menjawab semua doa-doanya dan memberikan anak kami berdua ini sembuh dari sakitnya Mas Gunung ya saya ingin sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus sama kepada Tuhan Yesus terus kepada pendamping terima kasih anti asapan semua stakeholder baik itu Donatur terus karyawan-karyawannya saya sangat-sangat terima kasih untuk segala dukungan yang diberikan doa-doa dari semua orang tua anak-anak didik asapan juga terima kasih banyak untuk semua doanya kami yakin tentu saya kalau itu itu merupakan sebuah penguat buat kami penguat buat kami selama kami di masjid masjid dalam penguat sakit tersebut sangat-sangat terima kasih semua terus juga untuk dokter untuk dokter kompi suster yang ada seluruh perawat seluruh perawatnya juga semoga tetap dalam lindungan Tuhan di situasi seperti ini kami percaya bahwa situasi ini pasti berlalu tetaplah kuat semoga Tuhan tetap memberkati menjaga kesehatan menjaga seluruh keluarga diri masing-masing terus semoga setiap apa yang dilakukan menjadi berkat buat orang lain dan itu merupakan jalan Tuhan yang dilalui oleh para dokter para suster dan para perawat semuanya semoga itu selalu selalu di terima kasih ibu yawadi maswadi maswadi bersyukur lebih kuat di luar 6 dan umur panjang dan sampai hari ini kami mulai berkumpul kembali dengan kuasa kami anak ikan anak guru dan kuat PLK di tempat ini tetapi juga kami menutup syukur kepada Pak Sony juga ibu silva gimana beliau berdua yang telah mengasuh anak saya lebih dari orang tuanya sendiri itu yang saya syukuri karena sungguh tanpa ambrium kami tidak mampu berbuat apa-apa itu rasa syukur kami dan kami bersyukur pada karyawan karyawati dan semua pengasuh yang telah begitu menghibur anak saya seperti pendamping siang, malam, pagi semuanya digerahkan untuk anak kami tegar selama di sini puji Tuhan sedikit harapannya yang terakhir untuk tegar harapan saya adalah anak tegar menjadi anak yang semakin indah di mata Tuhan karena kami tahu bahwa rencana Tuhan itu indah dan kami yakin dan percaya dengan kemungkinan keluarga besar ercapan anak kami menjadi anak yang berguna untuk orang tua yang akan dipakai Tuhan untuk menyaksikan yang Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini dengan keberadaan itu rasa syukur saya saya yakin bahwa itu akan menjadi kenyataan Amin Petra dan Sahabat dalam pengkapan syukur ini sungguh-sungguh luar biasa betap berdasar dan menjalin pekerjaan Allah pesan daripada Ibu Christina Setiawan Ketua Dewan Pembina yang selesapkan bahwa dalam pernyataannya manakala mendengarkan anda guru dan tegar hasil swabnya negatif untuk kedua kalinya beliau menyampaikan terima kasih Allah Bapak di sorga Tuhan Yesus Kristus engkau telah menyetujui doa doa kami semua luar biasa tetap kuat bahwa kita harus sehat semua PBS El Sopan tidak terkecuali para orang tua mari kita bergantung dengan tangan untuk selalu hidup dalam keindahan bersama Yesus Kristus Tuhan kita Ridson semuanya keluarga bisa menyampaikan salam untuk kita semua salam ok ok